Sekarang kalau kita lintas timurnya ya, dari jalan Simpang 3 menuju Pantai Cermin, Pantai Cermin menuju Telomong Kudu, dulu parah nggak? Ada nggak yang lewat sana? Hancur, babak belur ya Pak ya? Kalau sekarang gimana Pak? Udah pernah lewat? Mulus nggak? Satu lubang ada lagi Pak ya? Saya juga sudah monitornya dan setelah selesai saya juga sudah beberapa kali melintas di daerah itu. Kemudian dari jalan Simpang Pantai Cermin menuju Telomong Kudu, Telomong Kudu berdaging, itu juga mungkin bulan depan atau bulan ini pengerjaannya. Sampai dengan Bandar Kalipat, Tepingsa Bandar menuju perbatasan Kabupaten Bajibara. Kemudian juga di Serampak, Desa Pelidahan namanya, menuju Telomong Masyul. Itu lagi perbaikan perencanaannya, mungkin akhir bulan ini sudah masuk alat gue. Karena ini permintaan saya secara khusus. Inilah anggaran yang kita berjuangkan. Janji kita kepada pemerintah Kabupaten Senang Berdaging di saat kita melakukan kunjungan kerja. Dari sebuah empat, Kabupaten Dewannya dengan pemerintahan Kabupaten Senang Berdaging. Terkait dengan evaluasi kinerja anggaran di tahun-tahun sebelumnya yang kita bawa ke Kabupaten Senang Berdaging ini. Yang mana disitu saya sampaikan, karena sebagai ketua tim, janji kami sebelum beraih priorisasi infrastruktur jalan provinsi yang ada di Kabupaten Senang Berdaging akan selesai terlaksana. Yang mana yang menjadi skala prioritas. Tiga tahun setengah, tiga tahun anggaran pembiayaan itu sudah kami alokasikan dan sudah disahkan bersama dengan DPR dan pemerintah. Ini sekarang tinggal menunggu jadwal pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian tidak itu saja, saya juga banyak mengalokasikan terkait dengan aspirasi setiap saya melakukan pertemuan dengan masyarakat. Yaitu jalan usaha kami dan jalan lingkungan. Fokusnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu akibat dari pandemi selama dua tahun kita merasakannya Pak ya. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Satu tahun inilah kita masih bisa bebas. Artinya tidak lagi ada larangan-larangan. Karena wajib pakai masker karena sudah dipaksin sedunia, bukan se-Indonesia lagi. Semua pimpinan-pimpinan negara, kepala-pimpinan negara, pemerintahan sudah melakukan apa namanya? Vaksin secara dunia. Kalau di Sedang Pedagi, di Sumatera Utara saya lihat sudah 80% dipaksin masyarakatnya. Secara nasional juga lebih dari 85%. Yang itu informasi yang tidak dapat dari pemerintah pusat. Karena di sini lahan pertanian yang cukup luas, saya minta kalau bisa ada usulan jaringan irigasi. Terima kasih telah menonton!